Halo Trader, Anda sedang menyaksikan ulasan mingguan pasar finansial Instaforex TV bersama saya Angelina Caroline. Pasar sama Amerika Serikat tidak menunjukkan adanya dinamika tunggal hari Jumat, dan minggu lalu ditutup memerah terkait kekhawatiran badai Irma yang mencapai Florida. Secara serius dapat mengacaukan perekonomian Amerika Serikat. Para ahli juga khawatir bahwa Korea Utara akan kembali meluncurkan rudal di hari Sabtu saat negara merayakan hari jadinya. Nasdaq Komposite turun 37,68 poin hingga 6.360,19 di hari Jumat. Selama satu minggu, indeks teknologi tinggi turun 1,17 persen. Dow Jones Industrial Average naik 13,01 poin sebesar 21.797,79. Kenaikan 4 persen dan 1,1 pada saham Travelers dan Boeing berturut-turut. Sebagian besar mendukung indeks Blue Chip. Selama satu minggu, Dow Jones turun 189,77 poin. Standard & Poor's 500 turun 3,67 poin sebesar 2.461,43. S&P 500 turun 0,6 persen selama satu minggu. Pasar saham sebagian besar didukung karena kantor perwakilan di hari Jumat menyetujui undang-undang untuk meningkatkan batas utang mengikuti Senat. Badai Irma melanda wilayah Florida. Menurut para ahli, kerusakan akibat badai memakan biaya sebanyak 200 miliar dolar. Saham perusahaan reasuransi meningkat karena perusahaan mengurangi ekspektasi kerugian. Saham Evers Group naik 5 persen dan saham Excel Group naik 5,8. Keduanya menjadi performer terbaik di antara komponen S&P 500. Saham tersebut menutup perdagangan senilai 38,61 dolar per bagian. Namun selama satu minggu, kapitalisasi Evers turun 10 persen dan Excel Group turun 5 persen. Sementara itu, saham Equifax yang merupakan satu dari tiga lembaga kredit Amerika terbesar turun 13,7 persen setelah laporan perusahaan. Terjadi penerobosan keamanan cyber. Para peretas mendapat akses ke data pribadi dari 143 juta warga Amerika yang hampir setengah dari populasi Amerika Serikat. Terima kasih telah menyaksikan ulasan Mingguan Pasar Finansial Instaforex TV. Saya Angelina Karawan, undur diri, sampai jumpa.